bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kecomania selamat pagi teman-teman cendet mania masih bersama saya di channel youtube sultan akbar oke teman-teman pagi ini saya mau membahas tentang manfaat kelabang dan efek sampingnya bagi burung cendet sebelumnya saya mohon maaf bukan niat saya menggurui atau sok pintar atau sok tahu tapi ini hanya sekedar saling sharing saling berbagi pengalaman saja siapa tahu ada yang cocok dengan pembahasan saya ini sebelum kita lanjut di pembahasan video mohon bantuannya dengan cara like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga dibagikan di share sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat oke teman-teman kita lanjut di pembahasan video manfaat kelabang dan efek sampingnya bagi burung kicau tentang manfaat kelabang yang sangat baik untuk burung kicauan serta efek yang diberikan berikut penjelasannya cukup diketahui oleh manusia kelabang seringkali ditemukan di tempat yang tidak terduga sekalipun wajar saja bila manusia menakuti si hewan yang sedang bersembunyi tersebut karena gigitannya terasa begitu menyakitkan mesti tidak mematikan tidak mengherankan bila seseorang yang melihatnya akan panik dan cenderung menghindarinya namun siapa sangka hewan satu ini berikan segudang manfaat bagi burung cendet khususnya bagi petarung faktor penasaran dengan kasihat yang luar biasa yang dimiliki oleh kelabang ini yuk simak ulasan selengkapnya manfaatnya sipakan tambahan bagi burung cendet tampaknya bagi pemilik burung cendet akan mendapatkan keuntungan lebih ketika tidak sengaja melihat kelabang berkeliaran di sekitar rumahnya pasalnya kelabang satu ini dapat ditangkap lalu diberikan kepada burung peliharaannya dapat dikatakan sebagai pakan tambahan atau unggulan hewan satu ini dapat diberikan kepada burung pemakan serangga menjadi makanan favoritnya umumnya mereka akan memangsa hewan tersebut ketika berada di habitat aslinya tak banyak yang mengetahuinya namun siapa sangka hewan yang banyak ditakuti manusia ini menyimpan segundang manfaat bagi para pemilik burung peliharaan selain kurangnya informasi terkait hal ini jikapun telah mengetahui manfaat pemberian kelabang tak banyak yang berani untuk memberikannya padahal pakan satu ini dianjurkan untuk diberikan terutama ketika burung peliharaan tersebut akan mengikuti kontes berkicau pakan tambahan ini dapat menjadi opsi terbaik ketika ingin memberikan tenaga lebih jika hewan peliharaan anda berada di arena pertandingan sebab pakan alternatif kelabang ini dipercaya menggandung protein yang cukup tinggi bahkan kandungannya dikatakan lebih tinggi daripada jahkrik sehingga tidak mengherankan bila burung peliharaan anda akan memiliki tenaga lebih usai diberikan pakan kelabang tersebut berdasarkan dari informasi yang didapatkan pakan tambahan ini dianjurkan diberikan kepada beberapa burung yang bermasalah contohnya saja ketika burung sulit untuk menemukan titik faktornya kurang mental kurang gacor ataupun burung yang hanya bisa ngeriwi saja di rumahnya hanya dengan memberikan kelabang dijamin semua materi dan lagu lagunya tersebut akan teratasi dengan sempurna hal ini dapat terjadi karena kelabang tersebut akan membakar temperatur tubuh di burung cara pemberian pakan tambahan tepat kepada si cendet biasanya pakan tambahan extra fooding ini sangat disukai cendet namun sebelum memberikannya anda sebaiknya untuk menyesuaikan dengan situasi atau karakter dari burung cendet tersebut meskipun baik bagi si burung cendet bukan berarti anda bisa memberikannya tanpa melihat dosisnya agar kasihatnya terasa silahkan berikan sekitar 1 sampai 2 ekor saja dalam satu hari itu ketika kita mau lomba atau hamin satu mau lomba dengan pemberian tepat si burung pun mampu akan menerima jumlah nutrisi untuk mencukupi segala kebutuhan hariannya pemberian pakan tambahan yang terlalu banyak ternyata mampu menghadirkan efek yang cukup terasa pasalnya burung akan mengalami kerontokan pada bulunya hingga dapat mengakibatkan tubuhnya terlalu panas seketika oleh karenanya pastikan pemberian pakan tambahan ke labang tersebut tidak melebihi dosis yang disarankan dengan begitu Anda bisa meminimalisir adanya efek sampingnya namun perlu diketahui bahwa burung rumahan memang bisa diberikan pakan tersebut bukan berarti kita setiap hari memberikannya ya teman-teman tidak baik dapat dikatakan demikian lantaran burung ini tidak akan terlihat atau terikat dengan situasi maupun waktu meskipun begitu pemberian ke labang perlu diberhatikan ketika melihat sang burung telah gacor dan sesuai dengan keinginan apabila dipaksakan untuk terus diberikan ditakutkan akan menimbulkan efek samping yang lebih parah daripada kerontokan atau efek lainnya dapat ditemukan di beberapa sudut rumah membuatnya ditakuti oleh manusia pasalnya hewan satu ini mempunyai gigitan yang begitu menyakitkan ketika dirinya merasa terancam meski dinyatakan tidak sampai membahayakan nyawa namun tidak ada yang ingin terkena gigitan hewan tersebut apabila tidak sengaja bertemu dengannya manusia cenderung berlari untuk menghindarinya namun kondisi ini tidak akan terjadi ketika pemilik burung kicau demikian informasi yang dapat saya berikan tentang kasiat kelabang untuk burung cendek kesayangan anda jika saya ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan komen di bawah kolom komentar teman-teman tidak apa-apa terima kasih banyak sudah menonton channel youtube sultanakbar mohon maaf bukan niat saya menggurui atau saya tahu tapi itu hanya sekedar saling sharing siapa tahu ada yang cocok dengan kelabang ini mungkin ada yang memendahkan silahkan komen di bawah kolom komentar terima kasih banyak terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton channel youtube sultanakbar tonton terus channel youtube sultanakbar dan mohon bantuan dukungannya dengan cara like komen dan subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya terima kasih banyak teman-teman semoga rizikinya rancar dan sehat selalu amin amin terima terima